Jemaah Haji KBH Jabal Rahmah kembali melaksanakan rangkaian ibadah umroh untuk keempat kalinya. Kali ini Majid Al-Im lokasi Mikot terdekat dengan Majid Al-Haram kembali menjadi pilihan. Alhamdulillah seluruh Jemaah Haji KBH Jabal Rahmah dalam keadaan sehat walafiat. Hal inilah yang membuat Jemaah KBH Jabal Rahmah Kota Madiun bisa kembali mengikuti umroh untuk yang keempat kalinya. Kali ini Jemaah Haji KBH Jabal Rahmah kembali mengambil Mikot di Majid Tanim. Usai mengambil Mikot di Tanim yang lokasinya sangatlah dekat dengan Majid Al-Haram, Jemaah KBH Jabal Rahmah menuju ke Majid Al-Haram untuk menjalankan ibadah umroh keempat kalinya. Kaabah sebagai Baitullah menjadi tempat berkumpul seluruh umat Islam di seluruh dunia. Hal ini sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Hukum melaksanakan umroh berbeda-beda oleh sebagian ulama. Dalam pendapat Imam Shafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa ibadah umroh hukumnya wajib untuk satu kali seumur hidup bagi yang mampu. Sementara itu pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi menyatakan bahwa ibadah umroh hukumnya adalah sunnah mu'akadah. Terdapat lima rukun umroh yang wajib untuk dijalankan selama melaksanakan ibadah umroh dari awal hingga akhir. Pertama adalah niat atau ikhram. Dalam ibadah umroh, umat muslim wajib untuk mengenakan pakaian ikhram dan melakukan niat dari mikot titik awal memulai umroh. Kedua adalah tawaf. Mengelilingi kaabah atau tawaf dilakukan sebanyak tujuh kali dimulai pada posisi hajar aswat lalu mengucapkan Allahu Akbar hingga berakhir dihajar aswat. Rukun ketiga adalah sa'i. Sa'i merupakan lari kecil dari bukit Safa ke bukit Marwah yang dilakukan sebanyak tujuh kali. Tidak ada doa khusus yang dibacakan saat melakukan lari kecil namun jamaah diperbolehkan untuk membaca doa sesuai apa yang diinginkan. Rukun selanjutnya adalah tahalul. Tahalul menjadi penutup rangkaian ibadah umroh. Tahalul merupakan melepas diri dari larangan ikhram dengan cara memendekkan atau menggunting rambut paling sedikit tiga lai. Setelah jamaah melakukan tahalul, maka dirinya telah terbebas dari larangan selama ibadah umroh. Dari keseluruhan rukun umroh haruslah dilakukan dengan tertib. Tertib yaitu para jamaah harus melaksanakan rangkaian ibadah umroh secara berurutan sesuai dengan ketentuannya. Jika jamaah tidak melaksanakan dengan tertib, maka ibadah umroh tidaklah sah. Dari Bekah Al-Mukaromah, Tim Liputan melaporkan.